selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke disini saya perbesar dahulu nah disini teman-teman nanti disesuaikan ya misalnya disini fotonya misalnya fotonya ini di klik kanan saja kemudian diganti gambar nah disini ganti gambar bisa menggunakan dari komputer kemudian dari drive juga bisa ini coba saya dari drive saja saya ambilkan foto dari drive saya coba kita lihat ini saya ambilkan dari drive saya klik yang ini saja nah saya tambahkan yang ini nah nanti otomatis saya akan gambarnya akan berubah menjadi foto teman-teman semuanya disesuaikan dengan gambarnya ya teman-teman foto teman-teman semua ya untuk namanya juga pasti disesuaikan kalau disini saya tulis sesuai nama saya kemudian satuan pendidikannya dimana kalau saya ya ini di SDN satu bangkali ya ini di Wonosamudra, Kabupaten Kui Lali kemudian mata pelajarannya apa kalau disini ya saya PJUK ya pendidikan jasman olahraga kesehatan kemudian materinya misalnya renang ya misalnya disini saya aktivitas aktivitas akuatik kemudian ini semester kelas berapa misalkan kelasnya disesuaikan kelas lima semester biasanya renang itu di semester dua kemudian alokasi waktunya disesuaikan kemudian mode mengajarnya kombinasi teman-teman bisa mengenai full daring atau kombinasi ya kemudian assessment kita lompati dulu nah untuk tujuan pembelajaran ini di isi disesuaikan dengan yang ada ya disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang ada misalnya kalau untuk guru kelas biasanya disini sudah di buku tema sudah ada yang di buku guru tinggal disalin saja nah kalau untuk guru kelas biasanya di buku tema sudah ada disini seperti ini tujuan pembelajarannya tinggal di copy saja kemudian dipastikan di sini ya di tujuan pembelajarannya nah ini disesuaikan saja ini ya saya tulis disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing guru ya seperti itu nanti disesuaikan teman-teman semuanya kemudian skenario nya guru memberikan stimulus video pembelajaran yang bersumber dari portal rumah belajar nah disini misalnya kita pergi ke rumah belajar ya nah ini kalau tadi disini renang atau aktivitas akuatik ya kita cari yang materi tentang renang ya begitu coba kita ini sudah masuk ke sumber belajar .camdipu.go.id nah ini kita cari ketika aja misalnya disini renang nah ini ada video pembelajaran ya nah ini di pjok nah ini tanpa iklan ya teman-teman kalau di rumah belajar ini nah ini kita salin saja ya di link disini kita salin kita copy kemudian kita masuk ke sini dan ini disini kan ada link ya ini kita edit link kemudian disini kita hapus dulu nah kemudian kita pastikan disini ctrl v kemudian terapkan nah otomatis nanti akan linknya hidup ya berwarna biru ini ditandai seperti ini nah kalau di klik nanti akan ngeling ke ini ya ke materi renang tadi nah ini ya ini materi renang begitu untuk menyisipkan pendahuluan ya pendahuluan oke nah seperti ini ya untuk materi renangnya kemudian untuk kegiatan kegiatan inti ya ini disesuaikan saja dengan sintaksnya teman-teman ya menggunakan bagaimana ya urutan mengajarnya kan beda-beda setiap orang ya setiap guru nah kemudian untuk penutupnya juga sama disesuaikan dengan kebutuhan aja ya nah kemudian untuk yang assessment disini untuk RPP kan harus ada tiga ya tujuan langkah-langkah kemudian assessment nah untuk assessment ini yang pertama kita menggunakan google form ya kita misalnya disini saya masuk pakai formulir ya nah disini untuk formulirnya teman-teman misalnya disini diisi ya judulnya apa misalnya penilaian misalnya penilaian harian bab 8 misalkan bab 8 itu biasanya untuk SD itu renang nah disini nama dan seterusnya disesuaikan ya dengan disesuaikan dengan kebutuhan saja kemudian kalau sudah selesai nanti dikirim jangan lupa nanti diubah di setelannya dan seterusnya diatur ya teman-teman kemudian nanti kalau sudah dikirim kemudian di logo rantai ini kemudian perpendek url kita salin saja nah setelah kita salin kita pergi ke sini nah disini dirubah saja ctrl A kita hapus kita delete kemudian ctrl V nah ctrl V ini kan belum biru nih kita ctrl A lagi kita blok kemudian pilih ini simbol rantai ya sisipkan link atau diklik kanan pilih yang ini link otomatis akan berwarna biru artinya linknya hidup nanti kalau diklik akan pergi ke ini penilaian harian 8 nah ini disuaikan saja tadi ya teman-teman kemudian disini ada barcode ada barcode ada kode QR nah bagaimana cara membuat ini kita pergi ke ini saja ketikan saja teman-teman QR nah ini kode generator ada banyak ya kita pilih salah satu saja coba yang ini yang QR kode generator nah linknya ini tadi linknya ini kita salin ya salin link kemudian kita pergi ke sini ya enter url disini kita enter kita pastikan ya kemudian kita pilih ini convert to dynamic url kita coba teman-teman oh ini harus linkin dulu coba kita pilih yang lain nah ini teman-teman kita pilih yang ini saja sebentar coba kita pilih yang ini yang ini ya teman-teman kita tunggu sebentar nah ini teman-teman kita pastikan disini kita paste ctrl v nah kita buat kode QR nah disini sudah muncul teman-teman ya kalau mau dikasih logo dan seterusnya bisa di video selanjutnya ya kita disini ambil ini nya saja ambil gambarnya kodenya saja dengan cara boleh dengan print screen yang ada di keyboardnya teman-teman atau dengan menekan logo windows shift dan huruf s kita tekan tiga tombol ini windows shift dan huruf s yang biasanya ada di sebelah kiri kita tekan bersamaan nah nanti akan muncul seperti ini kita ambil saja ini ya pilih yang ini yang kota ada tanda ini rectangular snip terus pilih ininya saja nah pilih yang kode QR nya saja kemudian sesuaikan kemudian lepas di drag ya ini teman-teman kemudian akan muncul seperti ini ya kemudian kembali ke rpp ke sini ya kodenya ini di delete aja delete kemudian teman-teman klik atau klik tekan tombol ctrl v paste nah disini disuaikan saja nah ini digeser ke sini nah nanti kalau ini barcode nya di scan nanti nanti otomatis kan pergi ke sini ya begitu itu teman-teman cara membuat hyper slide ya rpp dengan menggunakan google slide kurang lebihnya mohon maaf ya kalau mau di print ya silahkan di print ya ini ada dicetak ya biasanya ini langsung ini kan sudah ampat ya tinggal di print saja begitu teman-teman kurang lebihnya mohon maaf terima kasih ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.